Gimana nih teman-teman masih semangat gak? Udah ditunggu nih Dan setelah ini akan ada penampilan dari kakak-kakak EC Empat serangkai yang akan menampilkan puisi berantai Langsung kita panggil saja Ini dia empat serangkai yang akan membawakan puisi berantai Dengan tema sandri, anak yatim, tukang sapu, dan tukang ternak Beri tepuk tangan yang meriah Terima kasih telah menonton! Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berempat akan menampilkan puisi berantai Lida sebagai santri Fia sebagai anak yatim Ayah sebagai tukang ternak Fika sebagai tukang sapu Selamat menyaksikan Sebagai seorang santri Kau, aku, dan kita harus bisa menjaga pendok pesantren Membanggakan orang tua dan guru kita Supaya kita Menjadi anak yatim Menyedihkan memang Saat itu aku masih sangat kecil Aku belum tahu apa-apa Aku hanya melihat ibuku menangis karena ayahku Bertelur setiap hari Ayamku sehat Tubuhnya kuat Karena ayamku Berterbangan di pinggir jalan Karena kendaraannya lewat di jalan Membuat daun-daun kering itu Meninggal Aku tidak mengerti mengapa ibu menangis Dan aku pun ingin menangis Melihat ibu menangis Dan mengapa ayah tertidur Setiap mengaji Kami selalu memperhatikan guru-guru kami Yang menjelaskan beberapa pelajaran dan tata cara Santunan Awalnya Aku tidak mengerti mengapa aku seringkali diberi uang oleh orang-orang Dan setelah beri uang Mereka mengusap kepalaku dengan Telur busuk Telur-telur busuk itu sangat merugikanku Jika dibiarkan telur-telur busuk itu akan menjadi Daun-daun kering itu Lumayan membuatku kesal Karena sulit sekali dikumpulkan Aku ingin sekali masukkan daun-daun kering itu ke dalam Keranda mayat ayahku Aku tidak mengerti mengapa ayahku dibalut dengan kain putih Dan dimasukkan ke dalam Tempat sampah Walaupun masih ada beberapa daun yang masih Hamil Ayamku tidak hamil Ayamku akan bertelur Dan telurnya akan Tidur jam 10 Bangun jam 4 pagi Begitulah aktivitas kami selama di Dalam kubur Ayahku dimasukkan ke dalam kubur oleh beberapa orang di sana Aku tidak mengerti Mereka menyiksa ayahku Mereka menimbun ayahku dengan Ayam jantan Mereka aku biarkan berkeliaran agar Naik kendaraan yang ada di jalan Yang membuatku semakin kesusahan saat menyabut daun-daun yang Diajarkan oleh Pak Ustadz Lalu semuanya berdoa tepat di depan kuburan ayahku Lalu semuanya pergi Yang tersisa hanya aku dan ibuku yang sedang berdiri di Depan kamar mandi untuk mengantri Hal ini telah biasa dilakukan oleh Ayam-ayamku Ayam-ayamku Selalu bersabar menggerami telur-telurnya Sambil menunggu Tukang sabu di pinggir jalan Yang sabar agar senantiasa mendapatkan Berkat teriungan Semua santri tahlilan di rumah seorang anak yatim dan masih sangat kecil Dia tinggal bersama Daun-daun kering di pinggir jalan sudah selesai ku bersihkan Tukasku sudah selesai Saatnya aku kembali ke dalam Kandang ayam Bukalah kandangnya Setiap sore Ayam-ayamku akan kembali ke kandangnya masing-masing Karena mereka semua sadar Bahwa kandang ayam itu adalah rumahku bersama ibuku Tinggallah kami berdua di rumah ini Tidak ada yang menemani Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tebak tangan sekali lagi teman-teman Gimana tadi seru gak teman-teman Seru gak Seru Kurang keras seru gak Seru Kak Sofi Ini udah jam berapa Kak Sofi Ini jam berapa teman-teman Jam tiga Sebentar lagi sholat Sholat berapa kali dalam sehari teman-teman tahu gak Berapa kali Tiga Empat Oh lima Apa aja Subuh Tuhun Asan Terus Isya Pinter ya teman-teman Tepuk tangan buat kalian semua Ya karena waktunya sudah jam sekian Demikian tadi penampilan-penampilan dari santri yang soli dan soliha Setelah ini akan ada penampilan-penampilan dari kakak-kakak santri-santri pondok pesantren Mambau Ludanam yang kece-kece Tapi sebelumnya kita break dulu ya Nanti kita berjumpa lagi jam setengah empat Ya teman-teman ya Kok gak pada semangat sih Nanti setengah empat setelah itu ada acara yang lebih menarik lagi teman-teman Akan dibuka dengan tari saman dan ada penampilan drama musikal dari kakak-kakak santri yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Beri tepuk tangan yang meriah Sampai jumpa 30 menit ke depan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 30 menit ke depan ya